iya kan oke udah ikut oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok dua ekonomi dan bisnis yang berkelompok pertama random fatwa awliya kedua Muhammad Jainuri ketika Jeffrey Hansufrianto keempat Muhammad Nita Narvis saya sendiri dan kelima Andri Firmansyah kelompok kami membahas tentang lima macam yaitu tentang definisi permintaan dan penawaran pengecualian hukum permintaan faktor penentu permintaan dan penawaran kurva permintaan dan penawaran pasar dan terakhir keseimbangan pasar pertama saya akan menjelaskan tentang definisi permintaan dan penawaran permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan satu harga barang itu sendiri kedua harga barang lain yang berkaitan ketiga tingkat pendapatan keempat selera konsumen dan kelima ekspetasi atau perkiraan penawaran penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran ialah satu harga barang itu sendiri kedua harga sumber produksi ketiga tingkat produksi keempat ekspetasi dan perkiraan selanjutnya pengecualian hukum permintaan ada tiga kelompok barang di mana hukum permintaan tidak berlaku yang pertama barang yang memiliki unsur spekulasi barang yang memiliki unsur spekulasi misalnya emas, saham, tanah barang-barang itu akan menambah pembeliannya pada saat harganya naik karena ada unsur spekulasi mereka akan mengharapkan naik lagi pada saat harga barang itu naik yang kedua adalah barang prestise barang prestise adalah barang yang akan menambah prestise seseorang yang memiliki memilikinya umumnya barang yang harganya mahal sekali contohnya seperti lukisan mobil mewah dan barang-barang antik yang ketiga adalah barang given untuk barang given apabila harganya turun menyebabkan jumlah barang yang akan diminta berkurang hal itu disebabkan efek pendapatan yang negatif dari barang given lebih besar daripada naiknya contoh barang-barang given adalah roti seperti di Eropa karena di Eropa makanan pokoknya adalah roti yang ketiga yang ketiga faktor penentu permintaan dan penawaran yang akan dijelaskan oleh teman saya Andri Firmansa untuk Adi di persilakan Andri Firmansa oke bentar saya akan menjelaskan melanjutkan faktor penentu permintaan dan penawaran ada tujuh faktor penentu permintaan dan penawaran satu harga harga barang itu sendiri produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga naik begitu pun berlaku sebaliknya contoh seorang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung atau kacang-kacangan ketika harga jagung naik petani akan mengurangi pertanaman kacang dan mengertinya dengan jagung karena lebih menguntungkan dua biaya produksi produsen membutuhkan atau membeli berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa oleh karena itu jika biaya produksi mengalami kenaikan maka harga barang akan cenderung naik produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya akibatnya jumlah penawaran pun akan berkurang hal ini berlaku sebaliknya tiga tingkat teknologi perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksi dengan cepat disamping itu penggunaan teknologi yang tinggi juga akan menyebabkan biaya produksi semakin murah peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang semakin murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu empat jumlah produsen semakin banyak jumlah produsen semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan misalnya jika beberapa produsen es krim memutuskan untuk berhenti berjualan dan keluar dari pasar maka tentunya jumlah es krim yang dijual atau ditawarkan akan dipasarkan akan turun berkurang lima kebijakan pemerintah pajak asumsi bahwa pajak menjadi beban penjual atau penambah harga yang ditawarkan dan mengurangi laba maka semakin besar pajak jumlah barang yang ditawarkan akan turun begitu pula sebaliknya subsidi mampu mengurangi biaya produksi sehingga menjadi pengurangan harga yang ditawarkan dalam menambah laba karena itu semakin besar subsidi jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah enam faktor nilai pengaruh alam memengaruhi penawaran produksi petani dan perikanan biasanya bagi para petani padi iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen oleh karena itu jumlah beras yang ditaruhkan akan berkurang tujuh prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang sebagai contoh jika produsen mengamalkan akan terjadi kenaikan harga beras bulan depan maka pada saat ini produsen akan mengurangi stok penjualan yang menunggu hingga bulan depan untuk mengekoditasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh akibat naiknya harga baik dari saya sekian dan terima kasih akan dilunjukkan dengan teman saya Jeffrey terima kasih ya silahkan Jeffrey terima kasih Al-Fatihah 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 Saya lanjutkan saja ya, Bu? Ya, boleh-boleh. Silahkan. Kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah pengambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk membudakan pemahamannya. Kurva ini mempunyai gradien atau pemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurut dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Fungsi dari kurva permintaan adalah untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas sebuah produk yang diproduksi. Analogi kurva permintaan dalam sebuah bisnis bisa terjadi akibat dua hal yang berbeda, yakni gambar kurva permintaan. Dari gambar A, semakin banyaknya penawaran dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Namun hal itu tidak diikut sertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun. Sebab kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang serupa. Contohnya adalah bisnis baju polos. Yang kedua, gambar B. Di gambar B, semakin banyaknya permintaan dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Akan tetapi, hal ini dibarengi dengan kualitas sehingga harga produk ikut meningkat pula. Bahwa, keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggan. Contohnya adalah bisnis kopi kekenian, kopi A. Kopi A akan tetap laku walaupun memiliki banyak kompetitor. Hal itu disebabkan oleh loyalitas. Lantaran setiap pelanggan memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Begitupun dengan merek kopi B, C, dan seterusnya. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Fungsi dari kurva penawaran adalah untuk membandingkan harga bercerta jumlah kualitas produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, jika harga sebuah barang meningkat, hal itu akan celaras dengan penawaran yang diberikan. Pemenyebabnya ada dua, yaitu peningkatan harga, peningkatan harga lantaran permintaan, dan peningkatan harga karena kenaikan biaya produksi. Gambar kurva penawaran. Di sini ada dua gambar. Gambar A menunjukkan contoh kurva penawaran berdasarkan penyebab yang pertama. Yang pertama, yakni peningkatan harga lantaran peningkatan permintaan. Di sana terlihat apabila satu porsi bakso seharga Rp12.000 akan terjual sebanyak 120 porsi. Hal itu akan terus meningkat seperti yang terlihat, yakni apabila harga menjadi Rp14.000, maka akan ada Rp140 mangkok yang terjual, tinggal seterusnya. Dan gambar B. Memperlihatkan keadaan yang sebaliknya. Harga penawaran bisa saja meningkat apabila biaya produksi ikut menjulang tinggi. Namun di sisi lain, apabila biaya produksi kecil, maka penjualan akan ikut menurun. Antara barang yang diproduksi ikutan berkurang. Yang kelima, kasih banget pasar. Akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Jainuri. Ya, silakan, Muhammad Jainuri. Muhammad Jainuri, dipersilakan. Suaranya enggak ada. Suaranya. Dimitikan. Audionya. Audionya enggak masuk, Jai. Tapi itu udah ya. Tandanya udah tuh. Iya, udah. Cepat. Volumenya kali. Volumenya dibesarin. Iya, silakan. Coba nge-cetnya dilepas, Jai. Coba tahu rusaknya di headset. Ini mana nih? Muhammad. Baiklah, kalau gitu, karena masalah Mick di Jainuri, Jeffrey akan bergantinya. Ayo, Jeff. Pengertian. Kendala jaringan, ya? Iya, sih. Jeffrey, problem Muhammad Jainuri. Iya. Untuk Muhammad Jainuri, terdengar enggak suara Ibu sekarang? Dengar, Bu. Nah, itu ada audionya. Itu Jeffrey, Bu. Ini, ini, Bu. Tadi kan punya kulit, Bu. Oh, si Jeffrey. Jadi diganti, Bu. Nah, Ibu bertanya. Muhammad Jainuri. Bisa terdengar jelas suara Ibu sekarang? Ayo, mana suaranya? Dia chat saya, kedengaran suaranya, Bu. Tapi dia enggak bersuara. Enggak, dia aja enggak berkomunikasi, nih. Coba lihat wajahnya. Enggak mengucapkan satu kata, dia. Coba kita lihat sama-sama. Muhammad Jainuri, ini memang enggak ngomong. Enggak sekali. Udah, ya? Nah, ini suaranya kedengeran, nih. Nah, ini baru enggak kedengeran, ya. Memang dia ada ini, kendala, berarti. Ini nyambung lagi enggak, nih? Zoom kita. Nyambung, ya. Nyambung, Bu. Oke. Ya, coba yang lainlah, Jeffrey. Bisa bantu temannya? Bisa, Bu. Bisa. Oh, ya. Silakan, silakan. Pengertian kesimbangan pasar. Kesimbangan pasar ialah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Kesimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Ketika titik kesimbangan atau titik impas pasar tercapai, tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga harus diperbaiki. Harga ini disebut harga kesimbangan. Pembentukan harga kesimbangan pasar ditentukan dengan kekuatan dalam permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, harga akan meningkat di sisi lain. Jika penawaran lebih kuat dari permintaan, harga akan turun. Dalam proses negosisasi harga barang, kesimbangan pasar dicapai ketika prosuden konsumen sepakat pada tingkat harga tertentu untuk barang yang menjadi subjek transaksi, yaitu harga di mana produsen tersedia untuk menjual barang, di harga di mana konsumen mau membeli barang. Proses terbentuknya kesimbangan pasar. Satu, penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. Tugas penjualan adalah menyediakan barang disesuaikan dengan permintaan yang ada pada pembeli. Jika barang yang disediakan terlalu banyak, sementara ini tingkat pembeli buyar menurun, maka akan terjadi ketidaksimbangan. Tidak akan berpengaruh pada harga pasar yang ada. Dua, tentang sesuai penawaran pembeli. Dalam mendapatkan kesepakatan harga, maka pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli stok barang dari penjual sesuai yang dibutuhkan jika kedua belah pihak menuju adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebut yang disebut dengan harga kesimbangan. Tiga, kesimbangan permintaan dan tiket ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang ada pada pasar menjadikan penjual harus memastikan stok barang dagang terus tersedia dalam prioritas tertentu dan tidak menambahkan jumlah tersedia barang yang berlebihan. Maka saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak merubah jumlah permintaan. Terima kasih telah menonton! dikuasa. Sudah, sudah terpental kali dia. Terpental mungkin. Itu tadi ada tuh, keterangannya dia masuk lagi. Ya memang kalau Zoom tuh seperti ini ya, sering terjadi ya. Tiba-tiba kepental dia keluar. Tapi bisa masuk lagi. Mungkin dia ada coba, Mas. Sudah hadir lagi? Hadir, Bu. Mana? Oh ya, nih. Sudah nih, sudah bergabung lagi nih dia. Oke, jadi gimana nih? Apa kira-kira yang mau ditampilkan lagi selainnya? Sampai tiga tadi kan, Bu? Ya. Nah, sekarang keempat. Ya, sampai sini. Jeff, keempat Jeff. Coba yang singkat-singkat saja ya poin-poinnya apa. Apa yang membuat dia bisa terbentuk keseimbangan pasarnya ya. Empat, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Pada tingkat pemasarannya efektif, produsen akan menjual barang dengan stok yang ada. Setiap hari produsen tidak akan menambah jumlah stok barang ketika barang masih ada. Sudah aja. Selanjutnya yang kelima, akan dijelaskan oleh Renanom Patwawli ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan keseimbangan pasar melalui harga. Harga ekilibrium juga disebut harga pasar karena pada harga ini adalah nilai yang tepat untuk dibawa produsen ke pasar yang berisi target konsumen dan tidak akan ada sisi sisa. Hal ini efisien karena tidak ada kelebihan pasokan dan output terbuang atau kekurangan pasar merespon harga secara efisien. Contohnya, jadwal permintaan dan penawaran mingguan untuk minuman ringan dengan berbagai harga antara 0 dan 8 ribu yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Seperti yang dapat kita lihat dalam tabel tersebut, pasar ini akan berada dalam kesimbangan dengan harga 3 ribu per minuman ringan. Pada harga ini, permintaan minuman oleh siswa sama dengan persediaan dan pasar akan hilang. Seribu minuman akan ditawarkan untuk dijual dengan harga 3 ribu dan seribu akan dibeli dan tidak akan ada permintaan atau pasokan berlebih pada harga 3 ribu. Dari ilustrasi di atas, jika kondisi kesimbangan pasar dinyatakan secara matematis, akan menjadi seperti berikut. Permintaan atau demand sama dengan penawaran atau supply, QD sama dengan QS sama dengan QE, PD sama dengan PS dan PE. Secara grafis, kesimbangan pasar terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Jadi ketemu ya titiknya ya. Titik keseimbangan pasarnya. Selanjutnya, fungsi permintaan dan penawaran pada keisimbangan pasar. Pertama, fungsi permintaan. Dalam hal ini, sesuai pula dengan hukum permintaan yang terjadi pada pasar, jika suatu barang terjadi kenaikan harga permintaan, maka barang tersebut akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Jika harga barang mengalami penurunan, maka permintaan pada barang tersebut akan naik drastis. Fungsi dari permintaan terjadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang selalu berbanding terbalik. Terjadi perbandingan tersebut pada saat harga barang turun, permintaan akan naik. Begitu juga sebaliknya, saat harga barang naik, permintaan menjadi turun. Maka untuk menciptakan kesimbangan, diberikan suatu kondisi persaingan bisnis antara produksi. Sumen pun akan bersaing mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya yang kedua, fungsi penawaran. Pada fungsi penawaran, lebih ditekankan pada hubungan bersamaan antara harga barang dengan jumlah barang yang telah ditawarkan oleh produsen. Cara kerjanya ini disesuaikan dengan hukum penawaran, di mana terjadinya kenaikan jumlah barang yang ditawarkan seller diikuti dengan harga barang pada pasar terjadi kenaikan. Ketidakseimbangan akan terjadi saat harga dengan jumlah yang ditawarkan tidak sesuai satu sama lainnya. Semakin tinggi harga dari sebuah barang akan melebihi keseimbangan, maka terjadi pergeseran, yaitu terjadi kelebihan penawaran. Keberadaan jumlah barang yang ditawarkan melebihi dari jumlah yang diminta, inilah salah satu penyebab yang terjadi pada kelebihan penawaran. Demikian, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kira-kira ini kurvanya itu. Apakah kalian sudah menyiapkan perhitungannya? Contoh soal yang tadi itu, terus penyelesaiannya seperti apa? Misalnya seperti tadi untuk, ini sekarang kalian pilihlah salah satu, apakah kamu yang permintaan, apakah kamu yang penawaran, ataukah mau yang keseimbangannya, keseimbangan pasarnya. Tapi salah satu, jadi disitu ketahuan nanti. Oke, nanti saya tuh mengharapkan Anda berikan sebuah contoh, kemudian Anda tampilkan penyelesaiannya seperti apa, sehingga Anda mampu membuat kurvanya seperti apa. Oke, sambil Anda menyiapkan itu, apakah Anda siap? Nih, Ibu tanya dulu nih sebelumnya. Apakah memang sudah ada, sudah disiapkan contohnya? Untuk contohnya belum, Ibu. Belum ya? Belum. Nah, kalau belum, kalian kan berlima nih. Iya, Ibu. Nah, dua orang, tolong persiapkan. Nah, tiga orangnya itu untuk menyiapkan, menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Ini kan untuk sesi tanya-jawab nih, sekarang. Iya, Ibu. Iya, coba dibuka sesi tanya-jawabnya. Kira-kira berapa pertanyaan? Sedikit aja. Kita singkat, tapi kita bisa mendapatkan wawasan dari materi yang kita bahas minggu ini. Cukup, Ibu bilang, dua aja ya. Dua aja pertanyaan, sehingga nanti saya juga bisa menyelipkan pertanyaan yang saya lemparkan kepada partisipan semua. Nah, bukan berarti saya menunjukkan satu orang, si A, si B, si C. Enggak, enggak seperti itu. Ibu akan melemparkan satu atau dua pertanyaan untuk kita bahas sama-sama, untuk kita berpikir sama-sama, ini kira-kira apa nih jawabannya. Sehingga kita belajar bersama-sama. Jangan hanya satu orang yang aktif, tapi semua partisipan. Di sini sekarang ada berapa partisipannya? Ada 51 orang. Nah, kesekian 51 orang ini yang hadir malam ini, tolong kita aktif ya, belajar ya. Jangan hanya lima orang yang sedang presentasi aktif, tetapi kita yang sebagai audiens, dan sebagai partisipan juga aktif untuk belajar, sehingga sama-sama kita paham materi yang disajikan oleh teman kita malam ini. Begitu ya, arahan dari Ibu. Silakan. Ya, Bu, boleh saya bertanya. Bu, mau nanya, Bu. Untuk pertanyaan, sudah dibuka belum, Bu? Ya, sudah. Kita kembalikan ke host. Ya, Fis, boleh nanya, Fis. Oke, silakan. Mau nanya? Yang pertama dari Imam dulu ya. Yang pertama Imam dulu. Di sini kan ada, selain permintaan dan penawaran, ada juga pergerakan dan penggeseran kurva. Nah, pertanyaan saya, jika suatu kurva mengalami pergesekan, apakah harga suatu barang? Jika suatu kurva mengalami... Jika suatu kurva mengalami pergesekan... Pergesekan... Apakah harga... Diralap, diralap, Ibu. Diralap, Ibu. Pergesekan... Posisinya bergeser. Beda loh dengan gesekan. Pergeseran, bukan pergesekan. Pergeseran. Ya, pergeseran. Pergeseran. Apakah... Apakah... Harga suatu barang... Harga suatu barang... Akan berubah... Akan berubah... Dan juga... Dan juga... Barang atau jasa... Barang atau jasa... Yang ditawarkan... Yang ditawarkan... Akan...